Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua terima kasih sudah mampir ke channel Isnanda TV jadi teman-teman semua ceritanya saat ini saya sedang berada di Ring Road Utara tepatnya di sebelah Hotel inside by Melia ini kelihatan hotelnya baru dan cukup besar di dekat persimpangan Ring Road Utara yang juga di dekatnya ada SMK Negeri 1depok teman-teman semua nge nah ceritanya saya pengen membuat dokumentasi kenang-kenangan sebelum ada proyektor Jogja Solo ini gambarannya seperti ini teman-teman jadi proyektor Jogja Solo ini dari arah Solo dari diarah timur ini akan ke arah barat sana G melintasi Ring Road Utara di atas Ring Road itu menggunakan tiang-tiang panjang nah yang menjadi pertanyaan adalah di persimpangan ini seperti apa jadi kemungkinan besar akan melayang ya teman-teman dan apakah hotel besar ini terkena dan juga di sebelah sini ada lote grosir ya teman-teman yang cukup besar apakah juga terkena nah mari kita susuri oke teman-teman semua ikuti perjalanannya perjalanan saya sampai depan sana nanti kita susuri jadi di belakang lote grosir dan di belakang hotel ini ada patok-patok jalan tol dan perkembangannya memang belum signifikan ya di sini teman-teman ya Nah kita kita susuri coba teman-teman ikuti di perjalanan sayang gitu Nah oke teman-teman semua sekarang kita akan jalan pelan-pelan menuju ke lote grosir Nah jadi tolnya itu tol Jogja Solo itu akan melintasi daerah sini ya teman-teman masuk ring road utara itu pertama kali di sini nih di persimpangan lote grosir dulu terkenalnya lote mat teman-teman Nah ini kita akan belok kiri ke arah utara nih teman-teman Nah jadi di sana itu tadi saya sudah sempat lihat ada patok tolnya teman-teman Nah apakah tolnya itu akan berada di tanah artinya ada urukan tanah seperti yang berada di kalasan sana seperti yang berada di Klaten ataukah tolnya itu akan pelayang jadi menggunakan apa namanya tiang-tiang panjang begitu teman-teman Nah mari kita lihat persiapannya jadi teman-teman kalau teman-teman mengikuti YouTube saya video-video saya yang memperlihatkan perkembangan tol Jogja Solo itu dari daerah mana kalasan ya itu perkembangannya sudah sangat signifikan ya tapi kalau kita lihat di daerah Maguho Harjo sini nah ini dia teman-teman itu ada patok tolnya guys coba saya zoom Nah itu warna kuning itu teman-teman jadi itu tepatnya berada di sebelah utara SPBU dan kalau dari Hotel Insight by Melia ini cukup jauh ya teman-teman cukup jauh teman-teman Nah ini kalau di paling dekat dengan saya ini ada patok tol juga ini nah disini ada kode-kodenya CL45 plus 000 nah berarti ini sepertinya di STA 45 teman-teman ya ini sepertinya ini as tengahnya ini teman-teman nah ini kesana teman-teman ini tepatnya saya berada di dekat Mi Letek Mendez ya teman-teman kalau teman-teman sudah pernah jajan di sini ini tepat berada di pojokan dari lote grosir ya teman-teman nah seperti ini teman-teman Oke kita sekarang coba melihat ke dekat SMK Negeri 1 depok ya teman-teman ikuti terus perjalanan saya kita coba ke depan sana di dekat SPBU sana Apakah sudah ada tanda-tanda pembongkaran bangunan di sana ikuti terus perjalanan saya Oke teman-teman teman-teman kita akan pelan-pelan menuju ke sana ini dari jalan di utara lote grosir tadi ya ini saya akan mengarah ke utara dulu sebelum nanti saya akan belok kiri ya teman-teman untuk ke jalan apa namanya ya jalan kajam ya atau jalan pasarstan ya jadi kalau ke utara sana mendekati pasarstan ya teman-teman tapi ini kita akan belok kiri dulu nah jadi di sini sudah masuk ke lurahan Maguharjo ya teman-teman nah di sebelah kanan itu ada toko besi sekawan makmur teman-teman yang cukup besar ini nah di depan sana itu itu ada jalan yang kalau ke kanan itu kita menuju ke pasarstan dan juga lapangan bola atau stadion Maguharjo kandang dari PSS Leman nah ini kalau ke kanan sementara kita akan ke kiri menuju ke dekat calon proyektor ke Jogja selalu ya teman-teman apakah persiapannya sudah ada di sini nah mari kita lihat teman-teman bersama-sama apakah sudah ada tanda-tanda patok atau disini teman-teman mari kita lihat bersama-sama pelan-pelan saja gitu nah ini teman-teman di sini daerahnya sudah cukup rame ya teman-teman di sini daerahnya sudah cukup rame jadi kemungkinan kalau mau memulai proyektor juga pertimbangannya banyak nah kalau di utara SPBU berarti kemungkinan besar SMK Negeri 1 Depok ini kena ya teman-teman jadi sebelah kanan ini ada SMK Negeri 1 Depok dan tadi kita lihat dari belakang itu patok tolnya berada di sini ya teman-teman di belakang bangunan ini Gih ah jadi kemungkinan besar yang kena Ruko nya ini teman-teman nah ini dia patok tolnya teman-teman ya dia patok tolnya udah kelihatan ya teman-teman nah ini dia patok tolnya warna kuning ini teman-teman ya dia patok tolnya warna kuning sudah kelihatan ya teman-teman jadi kemungkinan besar Ruko ini yang kena tapi SPBU nya kena atau tidak nanti kita lihat bersama-sama lagi teman-teman karena di depan sana itu simpang apa namanya ring road utara yang cukup padat jadi ini jalan yang sangat rame ya teman-teman kalau lurus nanti akan ketemu Bandara di Sucepto lalu kiri itu sampai ke Prambanan atau Solo Nah kalau kita mau ke Sleman atau Magelang ini belok kanan tapi harus muter ke sana dulu teman-teman ya seperti ini je perkembangan di daerah persimpangan ring road utara jadi ini ring road utara paling timur yang pertama kali kena tolnya di sini teman-teman dan di sini ada SMK Negeri 1 Depok Nah apakah di sana ada tanda-tanda patok tol sepertinya tidak ada ya teman-teman atau kemungkinan akan melayang di atas ini ya teman-teman nanti kita lihat bersama-sama baik teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya menyusuri calon proyektor di daerah ring road utara sini saya doakan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya Gih saya cukupkan sekian nah ikuti terus perjalanan dengan saya ah di sekitar proyektor Jogja Solo ada video videonya di channel ini Terima kasih teman-teman sehat selalu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngek Ngek Ngek